Selama agama yang akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Yusuf bin Umar bin Yahya Untuk kepadanya kami persilakan dengan segala hormat Selalu ala Nabi Muhammad 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 Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana amin Subhanaka la ilma illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shirad, Rabbi shirah li sadri Wa yasir li amri Wahlu l'abda tam min lisani Yafqahu gawli Fakat qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kariyim Wahu asdakul gailim A'udhu fi Allahi min ashaytanir rajim Innallaha wa malaykatahu yusallun ala nabiyy Ya ayyuhaladzina amanu Sallu alayhi wa sallimu Taslima Wa gala l'imam Sirri as-saqati Man qasada mawdi'an Quri'a fihi mawlidun nabi Sallallahu alayhi wa sallam Fakat qasada rawdotan min riadil jannah Lianna hu La yaksid thalika almawdi Illa limahabbatin nabi Sallallahu alayhi wa sallam Wakat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man ahabbani Kana ma'i fil jannah Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabi ul-kariyim Wa nahnu ala thalika min ash-shahidin wa syagirin Walhamdulillahi rabbil Yang kami muliakan Para alim ulama Para sepuh Para tokoh masyarakat Khususnya ketua DKF Saya parahnya ketua DKF Eh Bapak Dulaji Serta sahabat-sahabat saya Semua ini yang ada di panggung nih Para alim ulama Para sepuh Para satid Kita doakan mudah-mudahan Beliau-beliau ini senantiasa Dipanjangkan umurnya oleh Allah Dijaga oleh Allah Disehatkan badannya Dilapangkan rizkinya Dimudahkan urusannya Diberikan husnul khotimah Amin ya Rabbal Yang kami hormati Seluruh panitia Anak panitiannya Kita beli Anak Mudah-mudahan Tenaganya Pikirannya Semuanya Dibalas oleh Allah Dengan sebaik-baik Balasan Di dunia Sebelum di akhirat Amin ya Rabbal Yang kami cintai Para hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Baik yang tua Baik yang tua Maupun yang muda Baik ya baik Yang Yang apa manik Gini ya Eh Mudah-mudahan Semua yang hadir Di tempat yang penuh Baraka ini Yang punya hajat Dengan keagungan Nabi Muhammad Amat hajat kita Di hijabah oleh Allah Mudah-mudahan Yang sakit Allah angkat Penyakitnya Rizki kita Dilapangkan oleh Allah Rizki kita Diberkahi oleh Allah Yang sudah berkeluarga Mudah-mudahan Yang belum berkeluarga Mudah-mudahan Apa Eh Rabi Loro Lah Ika Rabi Nesapa Si ngomong Pak Rabi Nesapa Ika Oleh Tabu Oleh Yang berdapat jodoh Sing masih Jombloan Dan jomblo Wati Mudah-mudahan Diparingi Jodoh Sing Soleh Soleh Ha Sing Wisjwe Rabi Mudah-mudahan Rabi Maning Jika Pak Kurumu Belih Masya Allah Ya ibu-ibu Soleh Ha Bengkini Dikongkon Rabi Maning Jipak Alhamdulillah Mudah-mudahan Kulah Sampai Yang Senang Biasa Mendapat Rahmat Dari Allah Salah Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Diberikan Husnul Khatimah Dan Kelak Dimasukkan Kedalam Surga Kumpul Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Puja puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang malam hari ini Kita semua Dikumpulkan oleh Allah Karena Kehendak Allah Karena Irodah Allah Karena Keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita Berkumpul Pada acara Memperingati Hari Lahir Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Kumpul Kula Sampaian Bukan Karena Tenaga Kula Sampaian Bukan Karena Kehebatan Kula Sampaian Bukan Karena Jasa Kula Sampaian Melainkan Kula Sampaian Kabe Kumpul Semata-mata Karena Kehendak Oleh Allah Subhanahu Karena Izin Daripada Allah Sehingga Alhamdulillah Di tempat Ini Kita Bersama-sama Telah Memperbanyak Salawat Salam Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Orang-orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Untuk Menjadi Orang Yang Baik Untuk Menjadi Orang-orang Yang Mendapatkan Kebaikan Di dunia Maupun Di akhirat Maka Allah Subhanahu Wata'ala Giring Mereka Semua Berada Di Majlis Majlis Ilmu Ini Kula Sampaian Kianarung Majlis Pertama Majlis Zikir Bener Apa Bener Kula Sampaian Kumpul Solawat Sing Diinget Inget Bakat Duduk Si Allah Ya Kanjeng Sehingga Dikatakan Ketika Kita Mengingat Orang Yang Soleh Mengingat Orang Yang Bertakwa Mengingat Hamba Hamba Allah Yang Ahli Ibadah Maka Ketika Ketika Itu Allah Ta'ala Berikan Rahmat Berikan Kasih Sayang Lalu Bagaimana Ketika Kita Yang Kita Ingat Adalah Pemimpin Orang Yang Sol Siapa Itu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Mengingat Orang Soleh Saja Diberikan Rahmat Daripada Allah Maka Apalagi Kalau Kita Semua Mengingat Nabi Besar Muhammad Mengenang Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Bukan Cuman Rahmat Yang Akan Kita Bawa Pulang Ampunan Kita Bawa Pulang Kasih Sayang Kita Bawa Pulang Berbagai Macam Kebaikan Kita Bawa Pulang Ke Rumah Amin Ya Rabbal Alamin Salawat Dan Salam Selalu Dan Senantiasa Terlimpah Curahkan Kepada Pimpinan Kita Semua Kekasih Allah Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beserta Keluarga Begitu Pula Sahabat Dan Semoga Kita Semua Kelak Mendapatkan Syafaatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Pengen Pengen Beli Oli Safat Sing Kan Nabi Ngomong Pengen Magampang Tapi Sarate Kudu Dilakoni Siap Tak Beli Sarate Beli Sing Angel Angel Arab Tekfai Sarat Sing Gampang Gampang Baik Singkula Sampeyan KB Apal Singkula Sampeyan KB Enteng Mucap Pengen Tak Kata Ulama Adilis Salata Alan Nabi Muhammad Qabulu Ha Hatman Bighairi Tarad Dudi A'maluna Bainal Qabul Warad Dihah Illa Salata Alan Nabi Muhammad Selalu Alan Nabi Muhammad Amalan Singk Paling Gampang Singk Paling Enteng Akan Tetapi Mustajab Mustahil Mustajab Amalan Paling Gampang Paling Enteng Paling Ringan Akan Tetapi Mustajab Pasti Diterima Ninggu Si Allah Adilis Salata Alan Nabi Muhammad Lazimkan Terus Menerus Istiqamah Perbanyak Apa itu Salawat Dan Salam Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Maka Salawat Salawat Yang dibaca Oleh Seluruh Manusia Pasti Diterima Oleh Allah Subhanahu Mula Sampai Salawat Apa Bias Diwaca Pasti Diterima Ninggu Si Bukan Karena Suara Kita Yang Merdu Bukan Karena Suara Kita Yang Enak Sehingga Diterima Oleh Allah Kenapa Allah Menerima Seluruh Salawat Yang Dibaca Oleh Manusia Karena Allah Subhanahu Wata'ala Memulyakan Mengagumkan Membesar Besarkan Kekasihnya Yaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Karena Itu Allah Subhanahu Wata'ala Memastikan Salawat Yang Kita Baca Pasti Diterima Oleh Allah Subhanahu Saluh Alam Nabi Muhammad Sedangkan Amal Amal Kita Selain Salawat Apa Baik Amal Kula Sampean Di Berubah Ibadah Salat Limang Waktu Baca Quran Sodakoh Apa Maning Wirid Apa Maning Amal Soleh Amal Soleh Apa Baik Eh Bakti Nguang Tua Sedekah Wislah Kokoke Apa Basing Diarani Amal Soleh Bainal Qabul War Roddiha Itu Ada Dua Kemungkinan Anasing Diterima Neng Gusti Allah Anasing Ditolak Neng Gusti Bula Sampian Salat Allahu Akbar Tapi Di Dalam Hatinya Kita Salat Ingin Mendapat Pujian Dari Mertua Kira Kira Salat Kula Sampean Diterima Apa Ditolak Kenang Apa Ditolak Karena Salat Ora Lillahi Kula Sampean Sedekah Tapi Nihate Supaya Disanjung Supaya Diarani Wong Awean Supaya Dihormatini Wong Sejen Kira Kira Sodako Diterima Apa Ditolak Ibu Ibu Kependate Sodako Wajah Kayak Konon Wis Sodako Ya Sodako Baik La Tubtilu Sodako Tikum Bil Mani Wal Ada Jangan Sekali Kali Batalkan Pahala Sodako Kalian Dengan Menyebut Nyebut Dengan Mencerita Cerita Mending Sodako Pirang Pirang Sodako Sewu Ceritanya Beli Peragat Peragat Seulang Berublik Pasjidkan Tak Sumbang Jangan Pirang Sibut Bange Sewu Mending Sewu Tua Sewu Nom Cerita Cerita Beli Peragat Peragat Mending Ceritai Mending Ceritai Mending Ceritai Maka Dipastikan Pahalanya Hil Gila Kenapa Karena Sodako Nya Ria Ingin Dipuji Oleh Orang Na'udhu Dillah Himin Mudah Mudahan Segala Macem Amal Ibadah Pula Sampian Diterima Nenggosti Allah Amin Ya Rabb Tapi Ketahuilah Segala Macem Amal Perbuatan Selain Solawat Ada Dua Kemungkinan Ada Yang Diterima Oleh Allah Ada Pula Yang Ditolak Oleh Allah Subhanahu Illa Solata Alain Nabi Muhammad Kecuali Satu Amalan Yang Pasti Diterima Oleh Allah Apa Itu Solat Solat Apa Jigu Solat Solat Solawat Solawat Itu Gampang Apa Angel Eh Ngomong Gampang Tapi Singaran Solawat Itu Gampang Aslinya Gampang Solalahu Ala Moham Solawat Kulis Solawat Itu Gampang Solawat Itu Mudah Akan Tetapi Jika Allah Tidak Menghendaki Orang Tersebut Menyukai Solawat Dia Tidak Akan Mau Untuk Bersolat Mulanya Kulis Sampian Syukuran Ninggu Si Allah Alhamdulillah Kulis Sampian Kabi Digolongkan Oleh Allah Orang Orang Yang Mencintai Solat Solawat Iku Akih Manfaat Kulis Sampian Jaluk Ninggu Si Allah Donga Ninggu Si Allah Awan Benggi Setiap Jam Donga Akan Tetapi Ketika Berdoa Kepada Allah Tidak Diawali Dengan Solawat Maka Doakulah Sampian Orang Bakal Tekang Gusi Terkat Terkatung Terkatung Ulama Ulama Kita Mengajarkan Habis Solat Lima Waktu Baca Subhanallah Tiga Tiga Alhamdulillah Tiga Tiga Allahu Akbar Tiga Tiga Terus Habis itu Doa Sebelum Doa Solawat Diawali Allah Bismillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Terus Supaya Dongane Tekang Gosik Allah Jadi Solawat Ku Gampang Akan Tetapi Ketika Allah Tidak Menghendaki Orang Tersebut Untuk Bersolawat Maka Solawat Itu Serasa Rumit Serasa Sulit Seakan Akan Susah Untuk Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Kumpuh Jurus Yang paling Gampang Pasti Diteriman Gusi Allah Arane Solawat Apa Mending Kulah Sampean Anak Putun Nabi Adam Biasa Kulah Sampean Anak Putun Biasa Biasa Bakal Diurut Tekang Duhur Kasmat Bin Karjo Bin Kardi Bin Kardus Bin Terus Ya Pasti Nyampe Nabi Adam Alaihi Salam Ini Bapak Tuhan Kulah Sampian Kabin Nabi Adam Ketika Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Bernama Siti Saudah Eh Siti Ha Siti Hawa Di dalam Surga Allah Ciptakan Nabi Adam Alaihi Salam Sendirian Ketika Nabi Adam Tidur Allah Ciptakan Dari Tulang Rusuk Nabi Adam Diambil Oleh Allah Diciptakan Satu Manusia Perempuan Namanya Siti Hawa Bangun Tidur Nabi Adam Kaget Waduh Anawang Wadun Ayu Mamune Wangi Demenakan Ya Ketika Didekati Oleh Nabi Adam Allah Ingatkan Nabi Adam Mah Ya Adam Tunggu Dulu Wah Adam Jangan Engkau Dekat Dekat Itu Wanita Hatta Sampai Engkau Membayar Dengan Mahar Sampai Bayar Dengan Warung Jaman Sekin Bucan Nom Dulu Nggak Bayar Mahar Wis Bonceng Bonceng Ya Ya Beli Nggak Aku Baik Nggak Beruan Kita Nggak Pernah Nom Dulu Bayar Mahar Wis Kayak Suami Istri Ngundang Mah Makan Belum Mah Ini Nabi Adam Ketika Mendekati Siti Hawa Ditegur Oleh Allah Aja Parak Parak Sedurung Bayar Mah Di Dalam Surga Nabi Adam Keder Mah Ini Apa Emas Ya Pirang Pirang Di Surga Mata Permata Berlian Ya Genai Di Surga Di Surga Sehingga Bertanya Nabi Adam Apa Maharnya Ya Allah Maharnya Adalah Antusalli Ala Habibi Muhammad Sallallahu Alayhi Mahare Wahai Nabi Adam Kamu Baca Salawat Untuk Nabi Muhammad Sebanyak Sepuluh Kali Maka Bersalawat Nabi Adam Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Ebate Kanjeng Nabi Ebate Solawat Kanjeng Nabi Durung Ana Wujud Ya Durung Ana Wujud Sudah Disolawati Oleh Nabi Adam Alayhi Salam Bahkan Nabi Adam Ketika Taubat Kepada Allah Merasa Bersalah Kepada Allah Makan Buah Kuldi Lalu Allah Keluarkan Dari Surga Menuju Dunia Selama Ratusan Tahun Nabi Adam Mohon Ampun Kepada Allah Taubat Kepada Allah Taubat Tidak Pula Diterima Oleh Allah Subhanahu Ratusan Tahun Bu Umur Wong Bengen Kududu Pitung Bulu Walung Bunuh Pitung Atus Tahun Walung Atus Tahun Sewu Tahun Salwa Nabi Muhammad Ratusan Tahun Istighfar Kepada Allah Nabi Adam Tawbatnya Tidak Diterima Oleh Allah Akan Tetapi Ketika Berada Di Kotak Mekah Nabi Adam Bertawasul Dengan Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Dengan Keagungan Nama Muhammad Dengan Kemuliaan Kekasihmu Muhammad Maka Ampunilah Aku Ya Allah Allah Tanya Ya Adam Dari Mana Engkau Tahu Nama Muhammad Itu Bukan Sembarang Manusia Ya Ya Allah Saya Tahu Ketika Engkau Menciptakan Aku Di Dalam Surga Aku Melihat Ke Atas Kanan Kiri Depan Belakang Begitu Banyak Namamu Bersanding Dengan Nama Muhammad Begitu Banyak Nama Allah Yang Bergandingan Dengan Nama Muhammad Sallallahu Alayhi Maka Pikiranku Itu Bukan Sembarang Nama Yang Senantiasa Bersanding Dengan Nama Allah Subhanahu Wata'ala Itu Pasti Manusia Yang Paling Mulia Manusia Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Namanya Selalu Bergandingan Dengan Nama Allah Subhanahu Wata'ala Apa Jawab Allah Benar Wahai Adam Muhammad Itu Adalah Kekasihku Nabi Muhammad Itu Akan Menjadi Pemimpin Para Nabi Dan Rasul Bahkan Ketika Nanti Di Hari Kiamat Nabi Nabi Yang Lainya Dari Mulai Nabi Adam Nabi Musa Nabi Ibrahim Dan Nabi Nabi Yang Lainya Akan Berada Di Bawah Bendera Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Walaulah Muhammad Makholaktu Ya Adam Bahkan Allah Katakan Kepada Nabi Adam Jika Bukan Karena Kekasihku Muhammad Aku Tidak Akan Menciptakan Engkau Wahai Adam Sallallahu Nabi Nabi Muhammad Anan Kulah Sampai Nanti Sebab Anan Kanjeng Anan Nabi Adam Sebab Anan Kanjeng Bahkan Di Dalam Riwayat Yang Lain Laulaka Laulaka Ya Muhammad Ma Kholaktul Aflak Jika Bukan Karena Engkau Wahai Muhammad Aku Kata Allah Tidak Akan Menciptakan Alam Semes Dunia Langka Pendate Langka Kanjeng Buru Buru Arpan Enak Enakan Mangan Jeruk Mangan Gedang Arpan Enak Enakan Liburan Langka Kabeh Pendate Langka Kanjeng Makanya Wajib Bagi kita Setiap Datang Bulan Rabiul Awal Ulama Ulama Mengingatkan Dengan Acara Peringatan Maulid Agar Kita Gembira Agar Kita Senang Agar Kita Ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Syukur Kita Kepada Allah Karena Allah Telah Memberikan Satu Nabi Yang Terhebat Satu Nabi Yang Termulia Yaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Solawati Solawati Beus Ebat Apa Maning Kanjeng Kanjeng Nabi Solawat Begitu Banyak Manfaat Dan Faidah Dibalik Solawat Bahkan Manusia Manusia Yang Kehidupannya Biasa Campur Pahala Dan Dosa Bahkan Dosanya Yang Lebih Banyak Ketika Mendapatkan Keutamaan Solawat Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Tersebut Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Diriwayatkan Dalam Satu Kisah Ada Satu Orang Kehidupannya Biasa Sembayang Baka Kiyang Sembayang Baka Beli Kiyang Beli Sembayang Barang Kira-kira Ake Kiyang Tak Beli Kiyang Ake Beli Kiyang Kuh Model Model Kula Sampayan Kum Konon Apa Baning Baka Selagi Suki Duit Ya Kodiki Tanggung Ngitung Duit Durung Pragat Bakatan Dagangan Laris Kodikit Ga Eman Tutup Masih Ake Pelanggan Waw Ake Beli Kiyang Solat Daripada Kiyang Mudah Mudahan Mulai Suki Kiyang Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Uripe Biasa Biasa Ibadah Biasa Akan Tetapi Dosan Suki Pirang Pirang Ake Beli Kiyang Ibadah Akan Tetapi Orang Tersebut Dikatakan Melewati Satu Majlis Duduk Sesaat Mendengarkan Nasihat Daripada Guru Yang ada Di Majlis Tersebut Apa Nasihatnya Man Rafa'a Sautahu Bissolati Ala Muhammad Wajabat Lahu Syafa'ah Wajabat Lahu Wajabat Lahu Jannah Kata gurunya Yang ada Di Majlis Barang Siapa Yang Berteriak Mengeraskan Suaranya Seraya Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Wajib Baginya Masuk Kedalam Sur Surga Akhirnya Pulang Ke rumah Dari Majlis Tersebut Melihat Ada Sekencang Kencangnya Langsung Diamalkan Itu Ilmunya Saluh Ala Nabi Muhammad Maka Orang Orang Pun Menjawab Dengan Solat Solawat Lalu Ketika Meninggal Dunia Pemuda Tersebut Yang Begitu Banyak Dosa Begitu Banyak Maksiat Jarang Ibadah Kepada Allah Dimimpikan Orang Tersebut Ya Berada Di Dalam Surga Allah Dengan Pakaian Kebesarannya Dengan Kenikmatan Yang Begitu Banyak Dengan Wajah Yang Kampan Yang Baunya Wangi Semerbak Ditanyakan Engkau Ini Ketika Hidup Di Dunia Males Ibadah Wah Kadang-kadang Di Konkon Sadar Beli Gelem Sadar Di Konkon Tau Bad Baik Angel Apa Mening Di Konkon Solat Unggal Dina Angel Akan Tetapi Kamu Sekarang Berada Di Dalam Surga Allah Dengan Sebab Apa Kamu Mendapatkan Kemuliaan Ini Maka Dijawab Ketika Aku Berada Di Dunia Aku Pernah Menghadiri Satu Majlis Mendapat Ilmu Dan Langsung Diamalkan Ilmunya Apa Itu Tentang Solat Solawat Maka Dengan Kemuliaan Itulah Aku Mendapatkan Keistimewaan Kenikmatan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Mudah-mudahan Kula Sampai Nkab Singana Ninkene Mendapatkan Barokah Solawat Mendapatkan Syafaat Solawat Mendapatkan Pertolongan Solawat Saluh Alam Nabi Muhammad Solawat Gampang Enteng Manfaate Gede Alhamdul Alhamdul Barang Barang Wongke Solawat Pimpiran Enggaldina Sepuluh Ewu Solawat Sepuluh Ewu Wis prakat Bayo Baik Sepuluh Ewu Tawar Tawar Konek Solawat Kupu Kata Ulama Kalau Ingin Digolongkan Orang-orang Yang Memperbanyak Solawat Maka Solawatnya Minimal Tiga ratus Kali Minimal Telung Atus Kali Kalau Ingin Digolongkan Pada Orang-orang Yang Memperbanyak Solawat Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Awlan Nasibi Yawm Al-Qiyamah Aksaruhum Alayya Solatan Orang Yang Paling Dekat Dengan Nabi Pada Hari Kiamat Adalah Mereka Orang-orang Yang Memperbanyak Solat Sehingga Ulama Mengambil Kesimpulan Berapa Minimalnya Orang-orang Yang Memperbanyak Solawat Kata Ulama Minimal Tiga ratus Kali Syukur-syukur Minimal Ping Sewu Sewu Guru Sewu Bu Sewu Ku beli Sampai Setengah Jam Orang-orang Sampai Solawat Sing Cendek Baik Solawat Jib Jibril Pendatis Solawat Ping Sewu Kata Nabi Man Sola Alaya Al-Kumar Barang Barang Siapa Yang Bersolawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebanyak Seribu Kali Lam Yamut Illa Bushiro Biljannah Dia Tidak Akan Mati Tidak Akan Meninggal Dunia Kecuali Mendapat Kabar Gembira Berupa Surga Pengen Surga Solawat Minimal Pingsi Unggal Di Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alam Sallallahu Paling Lima Menit Gatuh Siap Dilakukan Insya Dan Bukan Hanya Itu Solawat Seribu Kali Kalau Kita Baca Manfaat Adalah Melapangkan Rezeki Oh Sing kantongnya Kempes Baik Solawat Pingsi Kantongnya Ibu-ibu Kempes Tak Belik Kenceng Sugih Duit Alham Dua Nah Ustilus Solawat Mening Tapi Sing Harus Nusa Malah War War Gibu Bagian Duit Wispirang Pirang Angger Bersubiki Menggawai Luruh Luruh Maning Luruh Duit Beli Warat Warat Alhagum Takathur Hatta Zurtumul Telah Melupakan Manusia Melupakan Kepada Allah Kenapa Karena Manusia Senantiasa Mengumpul Ngumpulkan Harta Benda Sehingga Lupa Lalai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Waya Menggawai Menggawai Waya Makaya Makaya Pendati Jadi Wong Sugi Maka Gunakan Kekayaannya Untuk Iba Supaya Selamat Dunia Akhir Supaya Senang Dunia Akhir Pendati Sugi Pertanyaan Pertanyaan Dari Allah Pirang-pirang Jatim Piatu Pirben Fakir Miskin Pirben Janda Janda Sing Wistua Pirben Diurusi Tabli Waw Oke Pertanyaan Mula Manjing Surgane Jadi Pengen Dari Wom Lar Tampung Sugi Sugi Anggel Manjing Surgane Sugi Nganggok Iba Ibadah Supaya Gampang Manjing Surga Amin Ya Allah Ya Rabbal Alam Solawat Ya seperti itu Gampang Mudah Enteng Akan tetapi Diterima oleh Allah Keutamaannya Banyak Akan diberikan Daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala Salwa Nabi Muhammad Salatullah Salam Allah Halat Oha Rasul Allah Salat Allah Malayasin Habib Allah Salat Allah Oha Rasul Allah Salat Allah Malayasin Habib Allah Tawasal Allah Nabi Muhammad Wabil Hadir Rasul Allah Wa Kul Mujahid Alhamdul Biah Lilba Adir Allah Salat Allah Al-Fatihah Allah Rasul Salat Allah Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Masih kalah aslinya dengan sur Surga Surga yang asli Dudu surmangga duduk Apa-apa ini surga yang Pakai setan Surga sing as Sing asli Orang yang berjalan menuju Satu tempat Lalu tempat tersebut dibacakan Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fakot kosoda Raudhoh min riyadil jannah Maka pada hakikatnya Dia telah berjalan Menuju satu taman Daripada taman-taman sur Oh Gula sampeyan buru-muru Surga kayak apa Tapi we sering dodok Taman sur Kayak apa sih jika Taman sur Taman surga gini Bagaimana pelataran Masih ini akan tetapi Di mata Allah, di mata Nabi Seperti inilah Yang dinamakan Taman-taman sur Kalau kita sering duduk Di taman surga Mudah-mudahan Masuk surga beneran Duduk surga-surgaan Amin ya Rabbal Kenapa orang yang datang Kesatu tempat yang dibacakan Maulid Nabi Dibacakan sejarah Nabi Sama dengan duduk Sama dengan menuju Ke taman surga Karena tidaklah kita menuju Ke tempat ini Tidaklah meninggalkan rumah kita Menuju ke masjid ini Kecuali atas dasar cinta kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sedangkan Rasulullah telah bersabda Siapapun orangnya Yang cinta kepada Nabi Muhammad Maka telah masuk ke dalam surga Seneng nih kanjeng Nabi Balesane sur Surga Satu sohabat tanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mata sa'ah Wahai Rasul Kapan kiamat akan terjadi Kanjeng Nabi Ditakoni Kiamat kapan Ya Wahai Rasul Eh bu Kiamat kapan bu Bu teman Bliweru bu ya Mama Loren Begam leset Kebakannya Ya Mama Loren Tidak Tahun sekian-sekian Kiamat Dunia ini sudah gelap Eh inna lillah Wa inna ilaihi Eh ilang deh Rasulullah ditanya Tentang kiamat Mata sa'ah Kapan kiamat terjadi Rasulullah Tidak menjawab bu Tahun sekian Tahun sekian orang Malah Nabi Muhammad Tanya balik Mada A'adat Talaha Kamu ini Tanya-tanya Tentang kiamat Apa Persiapanmu Menghadapi Kiamat Tuh Singpentingku kun Persiapanekulah Sampean Apa Ngadepi ki ya Persiapanekulah Sampean Apa Nganggo Sangumat Mati Orang matiku Kudung gawa Bekal Orang mati itu Sama dengan orang Yang berpergian Jauh Bulah Sampean Mengjekarta Beli gawa Duit Enak Apa Sengsara Mengbandung Beli gawa Sangu Enak Apa Menderita Menderita Kenang apa Beli duwe Bekal Beli gawa Sangu Itu masih Alam Dunia Jalan Jalan Orang Orang Gawa Bekal Enak Apa Belenak Belenak Melingi itu Kempong Saya ingin Mobil Laka Duit Beli Belenak Jalan Jalan Apa Maning Perjalanan Yang Begitu Jauh Menghadap Alam Akhirat Manjing Kuburan Beli Gawa Bekal Wah Berarti Mati Nek Mati Nek 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 Sembayang Beli Ngaji Beli Dodok Ini pengajian Kayang Beli Seneng Wah Ibadah Beli Mati Nek Nek Berarti Wani Wani Mati Wong Iya Bekal Beli Gawa Ya Kula Sampian Sadar Tahu Diri Orang Duit Duit Tapi Maksa Pengen Surabaya Berarti Kan Nek 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 Bonek Bodo Bodo Nek Sehingga Kata Sohabat Abu Bakar Manda Kholal Gobra Bila Zad Baka Annahu Rokibal Bahro Bila Sabina Wong Sing Manjing Kuburan Beli Gawa Bekal Orang Gawa Amal Amal Pahala Sama 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 Seperti Orang Yang Menyeberangi Lautan Tidak Menggunakan Perahu Kira-kira Selamat Apa Kelelep Lautan Yang Panjang Yang Luas Aku Seberangi Beli Alhamdulillah Ini Menging Kanjang Nabi Sehingga Kita Berada Disini Suka Mulu Dan Suka Solawat Solawatan Ini Sohabat Yang Tanya Tadi Ditanya Oleh Nabi Maza'ad Data Laha Apa Bekalmu Menghadapi Kiamat Maka Sohabat Menjawab Ya Rasul Solat Saya Ini Tidak Banyak Puasa Tidak Banyak Ibadah Pun Tidak Banyak Akan Tetapi Satu Bekal Saya Apa Itu Mencintai Allah Dan Mencintai Rasul Nya Cinta Kepada Allah Dan Cinta Kepada Rasul Maka Apa Jawaban Rasul Allah Idan Anta Ma'aman Ahbabta Kalau Begitu Kamu Akan Dikumpulkan Oleh Allah Bersama Orang Yang Kamu Cintai Kalau Kita Cinta Ulama Kumpul Barik Ulama Ning Jerosurga Apa Maning Seneng Kanjeng Nabi Maka Pasti Kumpul Ning Jerosurga Barik Kanjeng Bersama 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 Kudu Cint Kudu Seneng Kudu Seneng Ini Kanjeng Yang Kanjeng Nabi Seneng Ini Kula Sampian Jadi Umat Bagian Umat Masyad Um Galdina Umat Bobrok Umat Malus Ibadah Dicintai Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kula Sampian Ya Engkau Singaran Neraka Diobok Di Kanjeng Nabi Kula Sampian Bakal Di Goleti Bukat Masyana Neraka Umat Bukat Rambatan Kulon Bukat Masyana Nyempil Neraka Di Kanjeng Nabi Kulanya Kanjeng Nabi Uribe Sing Dieling Umat Arepan Turu Garap Turu Sampai Arepan Wafat Yang Dipanggil Adalah Umati Umati Bagaimana Umatku Ya Allah Ketika Aku Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Mereka Semua Masih Ibadah Apakah Mereka Semua Masih Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ku Dieling Eiling Neng Kanjeng Nabi Bahkan Ketika Nanti Seluruh Manusia Dibangkitkan Manusia Yang Pertama Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dibangunkan Dibangkitkan Oleh Malaikat Jibril Ketika Bangun Sambil Menepuk Pakaian Nabi Muhammad Ya Penuh Dengan Debu Sadar Yang Ditanya Apa Sambil Dibangkitkan Oleh Allah Yang Ditanya Umat Wahai Jibril Dimana Engkau Tinggalkan Umatku Alam Akhirat Zing Digoleti Adalah Umat Kanjeng Sapa Umat Kanjeng Nabi Ya Kula Sampai Umat Kanjeng Nabi Kadang-kadang Dikongkong Sholat Angil Kadang-kadang Dikongkong Ibadah Angil Tapi Baka Ditakuni Pengen Manjing Surga Pengen Giliran Dikongkong Sholat Kodikit Masih Nom Maderga Kanjeng Nabi Nangis Unggal Pengi Ya Unggal Pengi Nangis Istrinya Tanya Ya Rasulullah Mayukik Apa yang Membuatmu Menangis Bukankah Kalau ada Kesalahan Kesalahanmu Telah Diampuni Oleh Allah Baik Yang Lalu Maupun Yang Akan Datang Maka Apa Jawab Rasulullah Wahai Istriku Saya Menangis Memikirkan Umat Memintakan Ampun Untuk Umat Kepada Allah Subhanahu Unggal Bengi Ditangisi Neng Kanjeng Barang Sing Dadi Umat Tekula Sampian Unggal Bengi Boro Kelingan Neng Kanjeng Ia Ia Belih Ia Aku Baik Dengar Salah Nabi Muhammad Wis Si Belenak Belenak Dikorong Kami Kanjeng Nabi Diakulah Sampai Dari Umate Bagin Meler Meler Mengkinen Gaw Wis Dibela Neng Kanjeng Kanjeng Nabi Dibela Wala Sampai Yotika Rabbuka Fatar Maka Misaya Apapun Yang Dipinta Oleh Nabi Akan Diijabah Diberikan Dari Allah Subhanahu Namun Jika Sampian Kalau Tawaran Jaluk Apa Kira Kira Jaluk Apa Kira 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 Jaluk Segala Gala Apa Segala Gala Ragus Temen Segala Gala Dibengen Jaluk Duit Jaluk Mobil Bagus Jaluk Umat Bagus Kira 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 Nganggu Sapa Nganggu Buru Buru Kelingan Sedulur Baman Tangga Batur Tapi Nabi Muhammad Ketika Ketika Mendapat Tawaran Seperti Itu Apa Yang Dipinta Oleh Nabi Izan La Ardhu Wa Wahidun Min Umati Finar Kalau Begitu Ya Allah Aku Belum Bahagia Aku Belum Merasa Senang Aku Belum Merasakan Legak Apabila Ada Dari Umat Ku Yang Masih Berada Di Dalam Nera Ku Dibela Bela Neng Kanjeng Bela Sampaian Wis Bela Dengan Apa Neng Kanjeng Nabi Kalaupun Kita Ini Mempunyai Harta Yang Banyak Hartanya Habis Untuk Membela Siar Nabi Muhammad Itu Belum Cukup Untuk Membalas Jasa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Dikatakan Kalau Kita Ini Datang Kemakam Rasulullah Makame Kanjeng Nabi Neng Ndi Bu Makame Kanjeng Nabi Neng Ndi Ora Weroh Neng Madi Madinah Mudah-mudahan Kula Sampian Kabi Mangkat Mana Waka Jiwa Umroh Amin Ya Rabbal Kus Niat Baik Dikit Niat Ongkos Gampang Ya Bu Ya Niat Di dalam Hati Ya Allah Kepengen Umroh Amin Ya Rabbal Sebab Wong-wong Arab Bebes Simparek Duit Anak Kekuatan Anak Kemampuan Anak Tapi ketika Ditanya Wishaji Turung Turung Karena Ora Dikehendaki Nengkos Nunggunya Apa Duit Anak Kekuatan Anak Tinggal Melaku Baik Waka Jiwa Umroh Tapi Durung Lok Nah Udu Billah Imin Jadi Masalahnya Duduning Duit Bagian Laka Duit Tapi Gusi Mata 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 Terima Guru Melakuin Barindas Melakuin Barindas Menguadina Dilakukan Oleh manusia Itu Belum Cukup Membalas Jasa Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nabi Muhammad Malah Malah Nabi Muhammad Sampai Lagi Belajar Seneng Lagi Belajar Demening Kan Nabi Kalau kita Tanya Satu Persatu Siapa Yang Cinta Nabi Saya Cinta Tablin Kan Nabi Cinta Akan Tetapi Cinta Itu Perlu Bukti Cinta Itu Harus Dibuktikan Dengan Apa Banyak Diantaranya Yang Paling Mudah Dengan Kita Memperbanyak Sholah Wis pun Baik Paling Gampang Sing Rada Angil Maning Dengan Kita Menghidupkan Sunnah Sunnah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kunra Dangil Tahajud Tangi Pengi Sholat Radangil Kula Sampian Tangisi Tangi Nguyud Rumah Ning Duhak Sembayang Radangil Alasana Wisni Sawah Repot Sembayang Duhak Kadang-kadang Wajib Sembayang Tinggal Radangil Menghidupkan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mulanya Ganjar Gede Man Ahya Sunnati Indah Fasadi Umati Siapa Orang Yang Menghidupkan Sunnah Sunnah Nabi Ketika Umat Sudah Rusak Maka Dia Mendapatkan Pahala Sebagaimana Orang Yang Mati Syahid Buruh Mati Syahid Manjingsur Ganebl Dita Koni Maning Langsung Manjingsur Makanya Sunnah Nabi Hidupkan Dilakoni Sedikit Demi Sedikit Sing Durung Lok Dua Sembayang Dua Walaupun Dua Roka Dua Rokaat Sing Durung Lok Tahajud Tangi Bengi Sembayang Tahajud Walaupun Dua Roka Dua Roka Bisa Ake Ake Dikit Nganggu Pemula Dua Dua Rokaat Tahajud Dua Rokaat Sing Oralok Maca Quran Maca Quran Walaupun Cuma Satu Baris Aja Ngosok Eh Orang Bisa Baka Orang Bisa Ya Terbu Ya Pokon Belajar Ya Ya Wisu Wak Aya Deleng Wislamur Kecualin Deleng Duit Gelas Ya Wisi Bisa Baik Ikro Mataya Terminal Quran Bacala Al Quran Singkula Sampeyan Bi Bisa Surat Al-Fatihah Bisa Tak Beli Bisa Meter Lalu Walap Masa Surat Al-Fatihah Bisa Surat Al-Fatihah Bisa Surat Al-Ihlas Surat Al-Falak Surat An-Nas Ya Wis Kukuhun Boleh Walak Walik Walak Walik Tahlil Iya Beli Bapa Iya Niat Membaca Al-Qur Al-Quran Tapi Engkau Aja Ngosok Buat Pemula Itu Jangan Ngosok Aja Ya Wis Kita Engkau Pengen Tahajud Ya Menghidupkan Sunnah Nabi Bangun Malam Dia Engkak Tanggung Tanggung Tahajud 20 Rokaat Saya Jamin Paling Sedina Rung Dina Telung Dina Suwene Sedina Sedina Rung Dina Telung Mana Mana Masak Ini Nga Us Pegel Kenang Apa Karena Durung Terbiak Terbiasa Ngosok Sembayang Dua Beli Terbiasa Rung Rokaat Baya Bisa Ngosok Buat Langsung Empat Rokaat Delapan Rokaat Beli Guat Kumpu Beli Guat Suwene Model Mekon Ngo Beli Guat So Paling Rung Dina Telung Dina Patang Dina Wiss Lalen Maning Duh Hay Moga Ya Karena Ngok Ngosok Sebab Gula Sampeyan Awaki Singaran Badan Ya Kudu Di Melasi Ibarat Mesin Maya Way Servis Kudu Di Servis Aja Dinggo Bay Unggal Dina Servis Blilok Ganti Olie Bener Tak Bodol Bodol Gula Sampeyan Pada Bay Gawa Awak Ya Kudu Istirahat Kudu Di Servis Mulanya Ibadah Aja Ngok Ngosok Apam Durun Terbiasa Beda Orang Sudah Terbiasa Dengan Orang Yang Tidak Terbiasa Beda Biasa Enak Baga Nah Haji 20 Rokat Enak Tambah Ake Tambah Nikmat Ya Justru Pendati Ketinggalan Tangini Kawanan Nyesel Degel Atini Ngenes Karena Sudah Terbiak Terbiasa Sehingga Orang Yang Menghidupkan Sunnah Nabi Ketika Umat Rusak Maka Pahalanya Sama Mendapatkan Sebagaimana Orang Yang Mati Syahid Amin Ya Rabbal Sunnah Nabi Birang Birang Gampang Gampang Ya Anak Harapan Mangan Ya Bu Aja Langsung Lebay Baca Bismillah Allahumma Barik Lan Fima Razak Tanah Wa Kinah Ragat Mangan Alhamdulillah Aja Bakawis Atop Oh Alhamdulillah Bakawis Beli Atop Beli Kerumbu Alhamdulillah Aja Aja Mulanya Kudukai Lingan Neng Kanjang Nabi Jadi yang Pertama Tanda Orang Yang Cinta Nabi Adalah Memperbanyak Sholah Yang Kedua Bukti Cinta Kepada Nabi Maka Harus Banyak Banyak Inget Kanjang Bula Sampe Yang Bungin Lagi Jaman Dua Demenan Durung Kawin Bunglanang Demeni Gadis Pasti Kuh Deleng Langit Kelingan Demenan Deleng Piring Kelingan Demenan Lagi Menggawe Kelingan Arepan Turu Kelingan Tangi Turu Kelingan Pasti Kuh Apa Sebab Karena Lagi Demen Lagi Sen Benda Tegula Sampian Seneng Kanjang Nabi Apudu Mengkonon Arep Mangan Kelingan Kanjang Baca Doa Pragat Mangan Kelingan Kanjang Baca Doa Arep Turu Kelingan Kanjang Baca Doa Bismika Allahumma Ahya Bismika Tangi Turu Kelingan Kanjang Baca Doa Alhamdulillah Hillazi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ileyhi Bismung Konon Tadurung Boro Boro Turu Ya tinggal Turu Mangan Ya kari Mangan Belajar Seneng Kanjang Nabi Kayak Ngon Kelingan Kanjang Nabi Pribin Kelingan Kanjang Nabi Pendati Manjing Masjid Sikil Tanan Metus Masjid Sikil Iwe Masuk Kamar Mandi Kaki Kiri Metus Kamar Mandi Kaki Huh Sunah Sunah Gampang 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 Kadang Kadang Kelalen Ya Berarti Kula Sampian Durung Benar Benar Seneng Neng Kanjang Durung Masih Belajar Sen Ya mudah Mudahan Tambah Hari Tambah Usia Tambah Demen Tambah Cinta Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Salatan Tamilatan Wasallim Salaman Taman Alas Sayyidina Mohamad Dini Lazi Tan Halu Taman Fari Tan Taman Taman Had Taman selamat menikmati 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 padahal selamat menikmati 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 dalam keadaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati